Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat nastar stik coklat Pertama, di dalam wadah siapkan 150 gr margarin Ini dimix dengan mentega, boleh juga pakai full margarin Ini karena margarin dan butternya dari kulkas Jadi saya aduk dulu sampai lembut Tambahkan 70 gr gula halus Untuk gula halus disaring dulu karena suka menggumpal Kemudian diaduk sampai margarin dan menteganya Sedikit pucat, sekitar 3-5 menit Kalau mau diaduk pakai mixer, 1 menit sudah cukup Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur Kalau mau lebih ngeperul lagi, bisa ditambahkan 1 butir kuning telur lagi Lalu diaduk sampai rata Kemudian tambahkan 250 gr tepung terigu protein rendah Kalau pakai yang sedang boleh dikurangi sedikit, sekitar 230-240 gr 30 gr susu bubuk 20 gr tepung maizena Untuk bahan kering dimasukkan sambil diayak Supaya tidak ada yang menggumpal Kemudian ini diaduk dengan spatula dulu Sampai semua bahan cukup menyatu Kemudian lanjut diaduk dengan tangan Sampai adonan membentuk 1 gumpalan dan bisa dibentuk Nah kurang lebih sampai adonan terlihat seperti ini Jangan terlalu lama mengguleni Karena nanti adonan akan meleber ketika dipanggang Lalu ini saya simpan sebentar sekitar 1 jam di dalam kulkas Supaya adonannya lebih set Setelah disimpan kurang lebih sejam di dalam chiller Ini saya keluarkan Ambil sedikit adonan, kemudian taruh di atas plastik Lalu dilipat plastiknya Ini kita akan gilas dengan rolling pin Untuk ketebalannya ini boleh dikira-kira Jadi sekitar 0,4 sampai 0,5 cm Kemudian taruh coklat stik di bagian tengah Ini saya pakai merek Colata Untuk semua mereknya saya akan cantumkan di deskripsi box Setelah direpikan ujungnya Ini dikeluarkan sisanya Nanti kita akan bentuk lagi Kemudian dilipat ke arah depan Ini boleh dirapikan sambil ditekan-tekan perlahan Kemudian potong sisa adonan Disisikan untuk adonan sisanya Lalu pakai coklat stik di bagian depan adonan Untuk menjadi patokan dalam memotong Setelah itu perbagiannya boleh dibagi lagi menjadi tiga Kalau mau lebih kecil boleh dibagi menjadi empat Disarankan ini pakai pisau yang tajam Supaya coklatnya tidak hancur Kemudian ambil satu-satu adonan Lalu dirapikan Kalau saya ditekan-tekan perlahan seperti ini Sampai adonannya mulus Dan lakukan sampai selesai Jadi diambil satu persatu adonannya Kemudian direpikan lagi Kalau sudah selesai dibentuk Boleh simpan ke dalam loyang Kalau saya loyangnya selalu dialasi dengan kertas baking Kalau mau diolesi dengan mergarin tipis-tipis juga boleh Dan jadinya sekitar dua loyang seperti ini Lalu untuk kelesannya Siapkan satu butir kuning telur Ini dicampur dengan satu sendok teh minyak Dicampur rata Ini boleh ditambahkan sedikit pewarna kuning Sekitar satu tetes Supaya warnanya lebih cantik Kemudian olesi di atas adonan Satu persatu Dan ini untuk pengolesan yang kedua Jadi saya olesi satu baris dulu Kemudian langsung dikasih topping keju parut Lanjut diolesi lagi untuk baris berikutnya Lalu dikasih topping keju parut Jadi diolesin kuning telur per barisnya Dan langsung dikasih dengan keju parut Supaya kuning telurnya tidak terlanjur mengering Yang bikin keju parutnya susah menempel Dan hasilnya seperti ini Lalu ini kita akan siap panggang Saya pakai oven tangkering Ini adalah oven andalan Kalau bikin kue kering Ovennya saya sudah panaskan sebelumnya Ketika mulai mengoles kuning telur Lalu ini dipanggang di suhu 140 Atau api sedang kekecil Selama kurang lebih 40 menit Dan di menit ke 20 Boleh tukar posisi loyang Dan setelah kurang lebih 40 menit dipanggang Kedua loyang sudah matang Dan ini boleh ditunggu dingin dulu Baru dimasukkan ke dalam toples Ini dia nastar stick coklatnya sudah jadi Hasilnya tetap cantik Walaupun cuma pakai oven tangkering Jadi rahasia untuk bikin cookies ini Dan tidak retak untuk olesan kuning telurnya Walaupun dioles dari awal Yaitu kalian cukup membanggang dengan api bawah Yang penting dipanggang di suhu rendah Dan dipanggang sampai betul-betul kering dan matang Dan untuk rasanya Dari perpaduan kulit nastar dan coklat Udah pasti ini enak banget Nge-pull ketika masuk mulut Pokoknya untuk resep ini Wajib kalian cobain di rumah Tuh, kalau ditekan dengan jari Dia langsung hancur Dan kalau sudah dingin seluruh ruang Cookiesnya boleh langsung segera simpan Kedalam wadah tertutup atau toples Dan untuk satu resepnya ini menghasilkan 700 gram cookies Muat untuk hampir 2 toples yang 400 gram Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih